Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan membahas materi Teorema Pitagoras Ibu disini akan membahas cara menentukan panjang AC pada segitiga yang sudah ada disini Ibu bacakan saja contoh soalnya Perhatikan gambar berikut Disini ada segitiga A, B, D dan juga ada segitiga A, C, D Perlu anak-anak ketahui disini sudah ada sudut ABD atau ABC sudutnya 30 derajat Dan disini sudutnya 60 derajat Dan diketahui panjang AB adalah 12 cm Panjang sisi AC adalah baik Ibu bahas contoh soal ini anak-anak Dimulai dari segitiga ABD Disini Ibu pindahkan kecil disini Segitiga A, B, D Disini ada sudut 30 derajat Dan disini ada siku-siku Disini siku-siku anak-anak Ini berarti segitiga ini adalah segitiga istimewa 30, 60 Berarti disini pesannya 60 derajat 30, 60, dan 90 Berarti perbandingannya adalah Satu perbandingan sisi-sisinya Yang terpendek satu Sisi siku-siku tegak yang lain adalah akar tiga Dan sisi miringnya adalah dua Apabila diketahui disini panjang ABnya tadi 12 cm Berarti 2 dibanding 1 Berarti panjang ADnya disini adalah 6 cm Setengah dari AB Selanjutnya Ibu ambil segitiga ACD Ibu pindahkan disini Segitiga A, C, D Disini sudah ada sudut 60 derajat Disini siku-siku Berarti ini adalah segitiga istimewa 30, 60, 90 Yang terpendek satu Sisi siku-siku yang lain adalah akar tiga Yang terpanjang dua Sudah seperti disini Disini Yang diketahui adalah panjang AD 6 cm anak-anak Kita cari, kita perbandingkan Disini Panjang AC dibanding dengan panjang AD yang diketahui AD Disini sama dengan 2 Dibanding dengan akar tiga Disini ACnya 2 ADnya akar kuadrat 3 Jadi panjang AC disini Sama dengan 2 per akar kuadrat 3 Dikali panjang AD tadi adalah 6 6 cm Ibu lanjutkan ke sebelah kanan disini Berarti 12 Berarti 12 6 dikali 6 dikali 2 12 per akar kuadrat 3 Kita rasionalkan Kita kalikan dengan akar tiga per akar tiga Disini kita rasionalkan penyebutnya Agar tidak dalam bentuk akar kuadrat Disini 12 Akar kuadrat 3 Dibagi dengan akar tiga dikali akar tiga adalah 3 Sama dengan kita bagi tiga satu Kita bagi tiga empat Sama dengan 4 akar kuadrat 3 cm Jadi pilihan yang tepat disini Pilihan jawaban D Ibu sudah selesai membahas anak-anak Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu anak-anak belajar Terima kasih telah menonton